Seorang warga suku anak dalam ditembak oleh orang tidak dikenal pakai senjata rakitan nih lor. Tapi naasnya korban saat hendak dibawa ke rumah sakit meninggal dunia nih. Inna ilaih wa'an alji'un. Kayak mana pantauannya? Nidio, pantauan Bang Jek. Inilah suasana pada saat korban kasus penembakan oleh orang tidak dikenal dibawa menuju ke Puskesmas Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari. Korban yang sempat dibawa ke UGD tersebut meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas. Kapolsek Marosebo Ulu, Ibtu Parlindungan Sagala, membenarkan bahwa adanya kejadian penembakan dengan korban suku anak Dalam. Dikatakan Kapolsek saat itu korban bersama rekannya sesama warga SAD sedang mengendarai kendaraan bermotor melintas dari arah Padang Kelapo menuju Balai Adat. Sesampainya di TKP, korban berhenti karena melihat sinar lampu senter dan ketika berhenti terdengar suara ledakan dari senjata rakitan yang ternyata mengenai korban. Dijelaskan Kapolsek, untuk peluru yang bersarang di tubuh korban hanya ada satu peluru dan penembakan terjadi hanya satu kali. Pihak kepolisian saat ini masih belum bisa memastikan motif dari pembunuhan tersebut. Terhadap suku anak Dalam, di patas antara PT APL dengan Balai Adat, suku anak Dalam. Kemudian kami langsung meluncur ke Puskesmas, Sungar Rengas dan kami menemukan bahwa korban telah meninggal dunia dan dari hasil dokter pun mengatakan bahwa korban itu sebelum sampai di Puskesmas sudah meninggal dunia. Untuk korban, Pak, sudah berapa kali kena tembakan, Pak? Kalau menurut keterangan saksi yang bersama korban, penembakan itu cuma sekali dengan ledakan. Untuk kronologis, Pak? Untuk kronologisnya, pada saat korban ini lewat di batas antara PT APL dengan Badang Kelapo, tiba-tiba ada melihat senter, kemudian korban ini turun dari motor dan kawannya disuruh maju, tiba-tiba ada suara tembakan itu, suara pelaku-pelaku penembakan. Untuk pelaku? Untuk pelaku belum bisa kita pastikan sekarang ini, namun dari keterangan saksi yang pertama subun mengatakan bahwa yang dilihat orang itu disitu ada rombongan saudara inisial MJ. Jurni Firdaus, Cek TV, melaporkan Jurni Firdaus, Cek TV, melaporkan